Hai semua, kembali lagi di channelnya Rikuki Hari ini aku mau buat donat Jeko ala Rikuki Dan yang pasti cara bikinnya sangat simple banget Tidak menggunakan mixer dan menggunakan bahan-bahan yang sederhana Hasil dari donatnya pun sangat enak banget Lumayan mirip dengan donat Jeko So, buat temen-temen yang penasaran cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja Yuk langsung aja kita bikin dan tonton videonya dari awal sampai akhir Step pertama disini aku akan campurkan bahan keringnya terlebih dahulu Bahannya aku perlukan 250 gram tepung terigu Disini aku pakai tepung terigu serba guna Lalu tambahkan 50 gram gula pasir Setengah sendok makan ragi instan Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya aku akan tambahkan 1 butir telur yang sudah aku kocok seperti ini Tuangkan semua telur ke dalam bahan kering Kemudian aduk sampai tercampur Selanjutnya aku akan tuangkan 100 ml susu Disini aku pakai susu bubuk kemudian aku seduh Temen-temen bisa pakai susu UHT atau susu kental manis yang diseduh itu juga boleh banget Tuangkan sedikit terlebih dahulu ke dalam adonannya Kemudian aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur lalu tuangkan sisa susunya tadi Uleni sampai adonannya kalis dan tercampur Nah setelah tercampur seperti ini Lalu aku akan tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin Lalu uleni kembali sampai mentega dan adonannya tercampur rata Awalnya adonan akan berantakan seperti ini Tapi jangan khawatir temen-temen terus uleni adonan sampai adonannya menjadi tercampur Nah setelah tercampur seperti ini Lalu aku akan uleni di atas meja Dan taburkan tepung teribu secukupnya agar adonan tidak terlalu lengket Uleni adonan selama kurang lebih 5-7 menit Untuk teknik pengulenannya Seperti mencuci baju Uleni sampai benar-benar kalis, elastis Dan adonannya menjadi bertekstur halus Kira-kira 7 menit aku uleni Hasilnya adonan akan menjadi halus Lalu aku akan cek adonannya sudah elastis atau belum Dengan cara pipihkan adonan setipis mungkin Hasilnya adonan tidak robek dan elastis seperti ini Kemudian aku akan bulatkan adonan Dan simpan di dalam wadah Kemudian tutup menggunakan kain atau plastik wrap Diamkan selama 30-45 menit Nah setelah 45 menit Hasilnya adonan akan mengembang seperti ini Kemudian aku akan kempeskan adonan Aku akan bagi adonannya menjadi 10 buah Step selanjutnya membentuk adonan Bulat-bulatkan terlebih dahulu adonannya Seperti ini Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis Aku akan pipihkan adonan menggunakan rolling pin Lalu aku akan kasih lubang di tengahnya menggunakan switch Setelah aku lubangi kemudian aku akan pindahkan adonan Ke atas kertas roti yang sudah aku potong-potong seperti ini Setelah selesai kemudian aku akan tutup menggunakan plastik wrap Atau teman-teman bisa pakai kain Dan disirahatkan kembali selama 60 menit Setelah 60 menit Donatnya pun sudah mengembang Selanjutnya penggorengan Tuangkan minyak secukupnya Dan goreng menggunakan api kecil Masukkan donatnya jangan terlalu banyak Sini aku akan masukkan donatnya 3 buah terlebih dahulu Lalu masak sampai donatnya berubah warna menjadi kuning keemasan Di step penggorengan aku sarankan teman-teman jangan sering membulak-balikan donat Tujuannya agar donat menghasilkan ring di tengahnya Nantinya donat akan lebih cantik Nah setelah matang Selanjutnya aku akan sisihkan di atas piring Ini dia donatnya sudah jadi Donatnya benar-benar cantik Menghasilkan ring di tengahnya seperti ini Sebenarnya ini bisa langsung dimakan Dengan ditaburi gula tepung ini juga udah enak banget Tapi disini aku bakalan bikin ala Zeko Dengan menggunakan topping glaze di atasnya Untuk glazenya disini aku menggunakan 5 glaze dengan berbagai rasa Ada tiramisu, green tea, coklat, strawberry, dan blueberry Untuk rasa glazenya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya Selanjutnya aku akan celupkan donat ke dalam glaze Kemudian tepuk-tepuk donat Agar permukaan glazenya menjadi rata Lakukan ke semua donat Setelah donatnya sudah diberi topping glaze seperti ini Selanjutnya menghias Aku akan hias donat blueberry menggunakan glaze strawberry Untuk yang rasa strawberry Aku akan berhiasan dengan glaze blueberry Teman-teman bisa kreasikan masing-masing ya Untuk yang green tea Aku akan hias menggunakan glaze coklat Dan untuk tiramisu aku akan beri coklat bubuk di atasnya Dan aku punya coklat chip Aku akan taburkan di atas donat coklat Ini dia donat jeko ala rikuki sudah jadi Cara bikinnya sangat simpel banget Dan menggunakan bahan-bahan yang sederhana Menurutku ini cocok banget untuk dijual Karena bahan-bahannya yang ekonomis Untuk rasanya menurutku 97% Mirip dengan donat jeko Jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan di video rikuki selanjutnya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya